Intro Hai guys, balik lagi di channelnya Radio Skalbar Kali ini kita akan membahas kue lapis khas sambas, tradisi lebaran masyarakat sambas Sebelum lanjut ke videonya, ada baiknya teman-teman klik tombol subscribe dan hidupkan tombol loncengnya ya Agar kalian tidak ketinggalan info terbaru dari Radio Skalbar So, jangan lupa bagikan kepada teman kalian, agar teman kalian tahu apa yang kalian tahu, setuju? Tradisi lebaran masyarakat sambas yang telah ada turun-temurun dan masih dipertahankan hingga sekarang adalah menyediakan kue lapis Sebagai menu wajib saat perayaan Hari Raya Idul Fitri maupun Idul Adha Untuk masyarakat di luar benua sambas membuat kue kering sebagai sajian utama Namun, masyarakat sambas menyajikan kue lapis sebagai sajian utama guys Warga muslim di Kabupaten sambas menyambut Hari Raya Idul Fitri dengan perayaan yang bertabur sukacita Bermaaf-maafan, silaturahmi dan beraneka ragam kue lapis khas sambas Dimana momen perayaan Hari Raya Idul Fitri atau Hari Raya Puasa menandai berakhirnya bulan ramadhan Selama bulan ramadhan, umat muslim sambas menghususkan bulan ramadhan untuk memperbanyak ibadah Beramal dan berbagi kasih sayang dengan sesama guys Di rumah-rumah masyarakat sambas, mereka tidak hanya menyajikan satu jenis kue lapis Paling tidak mereka menyajikan lima jenis kue lapis yang diseguhkan untuk tamu guys Kota Singkawang dari Kabupaten Bengkayang yang merupakan pemakanan dari Kabupaten sambas Juga mempunyai karakteristik makanan yang sama Kodon, penyajian aneka kue lapis di hari raya Sudah ada sejak zaman kesultanan sambas dan sudah menjadi tradisi lebaran turun-temurun masyarakat sambas Pada zaman kesultanan sambas, aneka kue lapis hanya dihidangkan pihak keluarga kerajaan kepada para tamu kehormatan Nah, dewasa ini masyarakat sambas melanjutkan tradisi tersebut untuk menghormati para tamu mereka Yang bersilaturahmi ke rumah-rumah pada perayaan Hari Raya guys Kue lapis khas sambas sudah terkenal di luar Kabupaten sambas dan menjadi kuliner favorit khas lebaran bagi masyarakat luar Kabupaten sambas yang berkunjung ke sambas Karena aneka rasa yang khas dan enak seperti kue lapis kacang dan kue lapis susu Resep kue yang mereka dapatkan secara turun-temurun juga guys Warna-warni lebaran di Kabupaten sambas teraktualisasi oleh bujang dan darah Melayu sambas Dengan mengenakan baju kurung untuk para darah Dan baju teluk belanga yang disebut baju Melayu oleh bujang sambas Nah, itulah ulasan mengenai kue lapis khas sambas tradisi lebaran masyarakat sambas Terima kasih telah menonton!